oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat berjumpa kembali dengan channel sumber teknik tentunya jadi di kesempatan malam hari ini akan coba saya bagikan video terputar panel armap ATS nah ini kebetulan unit ini sudah siap dan nanti akan kita tes dan akan kita langsung packing karena besok mau langsung dikirim packingnya juga sudah disiapkan itu beberapa bagiannya nah ini juga ada beberapa nih nah kita tinggal packing nanti nah apa yang akan saya bagikan di malam hari ini jadi mungkin unit seperti ini sudah tipikal seperti panel-panel saya sebelumnya di dalamnya pun lah sudah khas banget lah kalau seperti ini ya buatan sumber teknik lah intinya seperti itu nah namun dari wiring diagram yang sudah saya bagikan ternyata ada yang mempraktekan ada satu teman kita saudara kita itu yang mempermasalahkan selektor manual autonya iya iya gak apa-apa terus kemudian ada yang mengingatkan bahwa di wiring diagram ada sedikit kesalahan untuk sistem kontak dual power supply nya itu juga gak apa-apa masukkan buat kita ya memang itu salah nanti kita akan perbaiki namun di kesempatan malam hari ini yang akan saya bagikan ini terkait selektor manual auto nah kenapa itu jadi produk-produk saya sebelumnya ini selektor manual auto nya untuk posisi panel AMF ATS itu menggunakan satu pull ya satu pull karena disini menggunakan CWS motores jadi memanfaatkan kontrolnya ini kontrol 317 dan lain sebagainya itu hanya diputus dia mau manual atau upon auto menggunakan single pull atau satu pull untuk selektor manual auto nya nah kelemahannya disitu jadi pada saat posisi manual posisi manual ini timer akan tetap hidup ya untuk settingan yang sebelumnya untuk produk-produk sebelumnya nah di kesempatan malam hari ini ini akan saya bagikan ini untuk improvement ataupun penambahan sistem biar pada saat fungsi manual nya itu timer nya ya gak hidup karena secara prinsip kan memang timer ini dipakai untuk sistem auto saja jadi untuk sistem auto kenapa pada posisi manual kok dia masih tetap berfungsi nah dari situ mungkin anggapannya teman-teman ya gak perlu lah karena itu untuk apa salah satu cara juga untuk agar timer atau TDR itu lebih awet lagi oke gak masalah sih memang jadi itu juga sempat kepikiran bagi saya pribadi jadi memang ya banyak hal yang harus kita atau banyak cara yang harus kita terapkan di sebuah rangkaian memang rencananya saya sih bertahap jadi kemarin kita kasih wiring diagram yang paling senderhana tapi tidak mengurangi sistem safety device atau keamanan buat panel itu sendiri intinya seperti itu nah ada pun kekurangan itu sudah ada yang praktek sudah ada yang ngasih masukan oke itu memang terpikirkan oleh saya pribadi jadi mungkin di kesempatan malam hari ini ya memang saya kasih contoh lah memang aplikasi mungkin kesekian kalinya untuk improvement improvement atau agar suatu produk itu bisa lebih baik lagi dan lebih apa namanya ya lifetime nya atau keawetannya lebih bisa ditingkatkan lagi intinya seperti itulah nah ini cara pertama jadi memanfaatkan sebenarnya jadi menkosisnya sudah dipahami ya teman-teman ya yang saya bagikan di kesempatan malam hari ini terkait selektor MOA yang pada saat fungsi manual itu timernya tetap hidup itu untuk produk sebelumnya wiring diagram yang saya bagikan ke teman-teman semuanya untuk wiring diagram yang menggunakan COS motores itu juga masih aplikasi yang yang posisi manual itu timernya tetap hidup artinya tetap hidup itu timer masih dapat tegangan cuman gak mengoperasikan motor intinya seperti itu karena diputus posisi manual ya karena posisi manual udah secara prinsip tombol push bottom nya aja yang bekerja jadi meskipun timernya nyala itu dia gak akan ngontak dia nyala aja nah itu yang dianggap percuma nah di kesempatan malam hari ini saya bagikan caranya jadi kemarin juga pada teman yang kok posisi manual nyala nah menanyakan seperti itu ya memang karena selektor manual auto nya menggunakan single pull nah sekarang langkah atau cara pertama karena ada beberapa cara sebenarnya cara yang pertama itu saya kebetulan menggunakan selektor manual auto nya yang dua pull satu dua ya yang pull pull pertama dipakai untuk menswit manual dan auto posisi kontrol COS nya kemudian pull kedua itu untuk menswit posisi tegangan yang masuk ke timer memanfaatkan relay LI2 jadi pasangan ya posisi auto secara otomatis nyambungin timer sorry posisi auto pull untuk yang kedua itu nge-on relay LI2 nah kontaknya itu dipakai untuk menghidupkan timer jadi secara otomatis ketika posisi manual relay nya putus otomatis si timernya gak bakalan nyala intinya seperti itu itu cara yang pertama nanti mungkin ada beberapa cara atau opsi yang lain dengan beberapa pertimbangan kenapa yang pertama saya ambil opsi seperti ini jadi langsung saya jelaskan aja ya nanti mungkin pada pada saat saya merakit panel mungkin saya akan coba menggunakan cara yang lain namun akan saya bocorkan dengan apa video kali ini dulu jadi cara pertama itu nambah pull disini dengan satu pull sama nambah relay intinya fasilitasnya itu itu cara pertama kemudian cara kedua itu bisa juga itu menggunakan nambah pull satu lagi otomatis disini menggunakan dua pull eh sorry tiga pull jadi menggunakan tiga pull itu pada posisi auto nya itu mutus karena timer ada dua sumber pln dan genset cara otomatis disini dibutuhkan dua pull lagi selain untuk sistem kontrol cos nya dua pull itu dipakai untuk sistem mutus tegangan pln dan genset yang masuk ke sistem timer jadi materialnya yang dipakai adalah selektor moa yang tiga pull tanpa relay li2 intinya seperti itu nanti untuk unit materialnya mungkin akan saya bagikan di kesempatan yang lain mungkin di unit yang lain juga karena ya ini menurut saya bertahap lah jadi nanti cara-cara tersebut juga biar kalian paham dan memang saya buktikan bahwa unitnya ada kenapa pertimbangan yang pertama ini saya gunakan menggunakan yang 20 plus relay nah sebenarnya ada pertimbangan teknis kalau menggunakan disininya 20 menggunakan relay ini kabel disini itu gak terlalu gede juga bendelannya kan otomatis itu harus kita pertimbangkan kalau disini menggunakan 20 kabel ini mengurangi apa namanya satu jalur lah intinya dua tarikan satu jalur dua tarikan nah kalau ini menggunakan 30 otomatis tarikan kabelnya nambah mengurangi material relay jadi itu plus minus nya lah intinya tinggal kalian terkait teknis dan kalkulasinya karena kalau apa namanya kabel ini menggunakan 1,5 mili juga kalau terlalu banyak kabel yang dari pintu ke bagian inner side itu akan berpotensi apa namanya ya membanting karena ini bok bok kecil ya kecuali mungkin kalau yang bok bok freestanding itu pertimbangannya lain lagi jadi kita membuat produk itu situasional tergantung kebutuhan pinter-pinter kita untuk nyetingnya seperti apa intinya seperti itu nah itu bocorannya mungkin terkait untuk selektor manual auto yang posisi manualnya timernya masih hidup solusinya ada dua macam ya kalau boleh saya rangkum menggunakan selektor MOA 20 dengan nambah 1 relay LY2 atau cara yang kedua menggunakan selektor MOA yang 30 tanpa menggunakan relay LY2 nah itu mungkin yang dapat saya bagikan di kesempatan malam hari ini jadi ini unit akan kita persiapkan langsung kita siapkan untuk packing nanti besok pagi akan kita kirim mungkin nah seperti biasa saya informasikan juga buat teman-teman ini standar pengiriman kita nanti unit kita rapikan kita finishing termasuk atribut-atributnya kita cek nah kelengkapan di dalamnya juga tidak kalah penting ini nanti disertakan dalam unit pengiriman itu kuitansi untuk DP dan pelunasan seperti biasa kemudian petunjuk pengoperasian sama wiring diagram ya ini dalam satu wamplop nah biasanya permintanya ini ada yang dicirim terpisah ke kantornya langsung atau gimana itu juga custom tapi kalau tidak ada permintaan kita langsung sertakan di unit seperti itu nah ini packing sudah kita siapkan tinggal kita pireskan saja secara fungsi ya masih seperti biasa jadi untuk tes secara fungsinya sudah pasti jelas ya ini apa mau kita pastikan praktek oke kalau ada request artinya praktek saja mas ya sudah ini posisi PLN on kemudian selektor COS juga auto kemudian ini posisinya manual dan kebetulan ini posisinya sudah di posisi PLN suite nya nah kita akan coba di offkan posisi manual kita offkan ya kita offkan nah ini pada posisi off COS nya ini juga posisi off ya nah ini kan timernya gak ada yang hidup ya timernya gak ada yang hidup ini terkait fungsi timer aja pada saat posisi manual dan auto nya kalau fungsi yang lain saya rasa sama dengan pengetesan pengetesan sebelumnya karena ya ini masih typical produk kita masih sama semuanya sistemnya nah kita akan posisikan ke ini udah manual ya manual posisi satu maupun dua pasti off kita akan posisi geser ke auto nah ke auto baru timernya hidup nah baru timernya hidup nah setelah on pun setelah habis dia akan mati standar untuk agar timer lebih lebih awet lagi ini standarnya itulah posisi manual dia akan posisinya gak akan ada yang hidup sama sekali untuk timer jadi itu mungkin yang dapat saya bagikan di kesempatan video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya yang selalu setia mengikuti video-video dari channel saya ini khususnya yang sudah praktek dan mengaplikasikan atas wiring diagram yang saya bagikan di kesempatan yang lalu terima kasih mungkin buat kalian yang baru gabung atau baru stay tune di channel saya ini jangan lupa tekan like jika kalian mengenai video-video dari channel saya ini serta jangan lupa di klik tombol subscribe agar kalian menjadi orang yang pertama mengetahui update video terbaru dari channel saya ini terima kasih sampai ketemu di video saya berikutnya selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke next video packing standar pakai protektor mica jadi agar lebih aman